Saat ini kan pengennya juga nambah stok, karena ada perbatasan, jadi kalau dari internetnya dibatasin. Usaha es batu ini gimana dimilih musim kemarau ini? Kalau musim kemarau ya ada peningkatan mas, itu ya lumayan alhamdulillah peningkatannya, cuman kan karena barangnya terbatas, jadi ya nggak semuanya dapet es. Kalau hari biasa itu satu supplier bisa sampai seratus. Kalau saat ini nambah stok? Kalau saat ini kan pengennya juga nambah stok, karena ada perbatasan, jadi kalau dari internetnya dibatasin mas, jadi misalnya satu agen itu 70 sampai 100 gitu. Jadi sehari untuk saat ini kita dapat berapa kiriman? Kalau kirimannya itu ini ya, sehari aku satu kiriman itu dua kali. Nah, satu supplier itu bisa seratus sampai seratus lima puluh. Berapa sampai tiga ratus ya? Stoknya ya? Itu tergantung kiriman dari April. Tapi kalau kadang kan dibatasin, itu nggak sampai segitu. Iya, meningkat. Cuman kan karena bahan bakunya juga nggak ada kan mas, jadi kan kemarau kayak gini akhirnya kan curut. Jadi kan udah, apa ya, nggak bisa full menuhi kebutuhan konsumen juga. Kalau penjualan es batu di sini naik berapa persen di musim kemarau ini? Kalau naiknya naik 100 persen mas. Dari hari-hari biasa. Kalau harga kan aku tetap satu pak itu sepuluh ribu. Itu untuk sepuluh kilo. Kalau pas lagi, es lagi sisa kayak gini kan ada yang main harga, ada yang satu pak 15 sampai 20 kayak gitu. Tapi kalau aku tetap sepuluh ribu. Jadi nggak naik harganya? Nggak.